Intro Pemirsa Komisi 1 DPRD Pekanbaru mengingatkan untuk pembangunan mal pelayanan publik Kota Pekanbaru harus dilakukan kajian terlebih dahulu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru Pembangunan di lokasi gedung utama mal pelayanan publik atau MPP yang terbakar pada Maret lalu masih belum ada kepastian Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru Sigi Diwono mengaku mendukung bangunan apapun yang akan dibangun pada gedung ex-mal pelayanan publik atau MPP tersebut Namun yang terpenting dapat berguna bagi masyarakat Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pembangunan tersebut harus melalui kajian yang matang terlebih dahulu agar bangunan tersebut berguna bagi masyarakat dan tidak menjadi bangunan yang terbengkalai dan tidak bermanfaat Kalau memang akan dibangun yang lain tentu kita akan lihat, kita kaji bersama-sama Nah, intinya kita yang akan dibuat dibangun di Kota Pekanbaru kita spot untuk masyarakat Kota Pekanbaru lah Jadi jangan dibangun tapi tidak ada kajiannya akhirnya nanti tidak bermanfaat juga pada masyarakat Mungkin itu Ia mengaku mendukung bangunan apapun yang akan dilakukan namun harus bangunan yang memiliki manfaat bagi masyarakat Nurkomal Andika dan Sugiharto melaporkan